Fari kukul adalah penyakit di mana terjadinya pembengkakan pada pembuluh darah vena di dalam kantong zakar atau skrotum. Fari kukul terjadi di skrotum yang berfungsi menahan testis serta mengandung arteri dan vena pada saluran sperma atau spermatik kord pada setiap testis di atas skrotum. Pembunuh darah yang membawa darah dari testis ke penis tersebut seharusnya tidak teraba atau terasa. Tetapi saat terjadi fari kukul pembuluh darah vena tampak seperti banyak cacing dalam skrotum. Fari kukul seringkali tidak menimbulkan gejala dan tidak membahayakan nyawa. Tetapi dapat menimbulkan mengecilnya testis sehingga dapat mengganggu kesuguran. Kasus fari kukul yang menimbulkan gejala atau mengakibatkan kemandulan pada penderita. Bisa ditangani dengan cara operasi ataupun menggunakan obat-obatan lainnya. Gejala fari kukul Fari kukul biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun pada sebagian penderita, penyakit ini dapat menimbulkan keluhan seperti 1. Rasa tidak nyaman pada skrotum 2. Nyeri yang bertambah saat berdiri atau melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama 3. Benjolan di salah satu testis 4. Skrotum menjadi bangkak 5. Seiring waktu, pembesaran vena yang terjadi akan terlihat seperti cacing pada skrotum. 5. Penyebab fari kukul Sebagian besar kasus fari kukul terjadi karena katup pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan baik. Sepanjang pembuluh darah vena, terdapat katup satu arah yang membuka aliran darah menuju jantung, dan langsung menutup saat aliran darah melambat. Fari kukul terjadi saat katup tidak dapat menutup dengan baik sehingga aliran darah berbalik, dan terkumpul pada daerah sebelum rusaknya katup lalu membentuk fari kukul. Komplikasi fari kukul Komplikasi yang dapat timbul pada penderita fari kukul antara lain. 1. Mengecilnya testis Katup pembuluh vena yang rusak dapat menyebabkan darah terkumpul dan menekan vena terus-menerus, sehingga berisiko terpapar toksin dalam darah. Kondisi tersebut mengakibatkan kerusakan testis termasuk penyusutan testis. 2. Kemandulan Fari kukul membuat suhu di sekitar testis tetap tinggi sehingga dapat mengganggu pembentukan, fungsi, atau pergerakan sperma. 3. Pengobatan Fari kukul Pengobatan Fari kukul dalam kedokteran biasanya akan dilakukannya operasi untuk mengatasinya. Namun kini Dernatur Indonesia telah memiliki paket obat fari kukul herbal, yang mampu mengobati penyakit fari kukul tanpa operasi. Berikut paket obatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas kunjungan Anda. Salam sehat dari kami, Dernatur Indonesia. Terima kasih telah menonton!